Pimpinan DPR RI menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu masih dalam proses harmonisasi antara seluruh fraksi yang ada di parlemen. DPR juga masih melakukan pengkajian mengenai hal-hal lain seperti larangan PKI dan HTI untuk mengikuti pemilu. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senai, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan revisi Undang-Undang Pemilu masuk dalam prolegnas 2021. Namun Sufmi Dasko menyatakan hal tersebut masih berupa pandangan beberapa partai dan masih harus terus dikomunikasikan dengan semua fraksi yang ada di parlemen. Ya kalau revisi Undang-Undang Pemilu itu kan nanti akan masuk prolegnas 2021. Namun apakah kemudian perlu tidak perlu dan lain-lain sebagainya kan ini juga masih menyangkut pendapat partai-partai yang juga sementara ini masih dikomunikasikan antara partai-partai politik yang ada. Sufmi Dasko menambahkan, pimpinan Dewan masih menunggu komunikasi seluruh partai yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Terkait larangan sejumlah organisasi untuk mengikuti pemilu, Sufmi Dasko menyampaikan. Hal itu juga sedang dikaji untuk kemudian dibahas bersama di Komisi 2 DPR RI. Ia termasuk itu kita sedang kaji untuk kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama di Komisi 2.